Halo, balik lagi di channel saya Lenny. Kali ini saya berkesempatan mereview 2 tas seri bushcraft dari pengrajin tas lokal. Yang pertama dari rush outdoor dan dari hub. Nah, ini kita lihat dulu ya perbedaan kapasitasnya dulu. Kalau rush outdoor ini 25 plus 3, sedangkan hub 35 kapasitasnya. Dari bahan, kelihatan ya kanvasnya bedanya. Kita akan review abis ini satu-satu. Untuk bahan rush outdoor, ini bahannya kanvas tapi yang biasa. Terus ketika dibuka, dia tidak ada puring lagi. Langsung jahitannya tuh kelihatan. Terus ini plus 3-nya nih, 25 plus 3. Ini harganya Rp325.000. Nah, terus serinya, dia tidak ada bukaan bawah. Tapi ini ada ikutan tali bawahnya nih. Sama depan ini fungsinya untuk kapak. Jadi kapaknya di depan serinya sama banget nih sama hok yang ini nih. Ada seri kapak depannya. Jadi ini 11-12 yang kemarin minta review hok dan merek lain. Ini harga Rp325.000. Rp25.000. tanfasnya di bawah ini karena menyesuaikan harga ya. Tapi, webbingnya bagus. Nah, buat yang nonton video sebelumnya, ini back sistemnya sama banget sama mount equipment yang kemarin. Nah, untuk tempat airnya, ini ukurannya kecil. Kalau mount equipment kemarin kan gede tuh. Muat 2 liter. Oke, kita coba ya. Ini yang botol biasa. Ini masuk tuh. Tenggelam ya. Tapi, untuk ukuran botol 2 liter nih, ini tidak masuk. Dan ininya juga tidak karet. Terus, informasi dari yang punya, katanya ini water, resist, dan waterproof. Kita coba. Ini ya. Kita coba. Mungkin dia nggak pakai puring, karena ini waterproof. Ini ya, kita tekan. Udah. Udah ditekan-tekan. Iya, nggak nembus. Ini tipis, tapi waterproof. Lebih, lebih unggul ini untuk bahan dibanding ini. Kalau ini water resist nih. Masih masuk ke dalam kalau ditepuk-tepuk. Dengan intensitas hujan tinggi di atas 1000-2000. Untuk air kayaknya lebih tahan ini. Itu aja nggak banyak, karena komponen di sini juga dia cuma ini, tas di dalam ini. Terus ada tempat lagi untuk mungkin kalau buat kerja bawa laptop. Terus depannya komponen kantongnya cuma ini, buat air, sama ini. Jadi bawah juga nggak ada bukaan lagi. Itu aja untuk cross-out bar. Lanjut, ini tasnya hub. Sengaja saya bawa yang aftek. Karena ternyata bahannya sama. Untuk review bahan bisa dilihat di video yang aftek. Ini water resist. Nah, cuma kelebihannya hub memang dia otentik di kulit-kulit ini nih. Banyak. Ada tuh kulit-kulit gitu. Terus pelkronnya beda. Dia pelkron besar. Tapi dari webbing semua ini atributnya hampir sama. Kualitas bahannya sama. Nah, untuk sistem belakang ini juga kokoh. Punyanya hub. Ininya juga empuk. Ini ada busanya lagi. Tuh. Ini juga. Cuma beda aja. Ini tuh empat gini. Ini tiga kotak. Nah, untuk komponen hook ini 30 liter ya. Karena ini lebih kecil tuh daripada aftek. Untuk komponen hook sendiri dibuka dulu. Ini dia pakai besi nih. Buat cantelannya. Ininya pakai besi. Terus Oh, ini ada lagi. Mungkin ini ada plus limanya jadi 30 plus lima jadi 35 tuh. Nah, penutupnya begini nih. Tuh. Ada puringnya belakangnya. Dikasih puring. Sedangkan kalau uptake dia ada seri ininya. Tuh. Kontur. Dalemnya seperti yang punya rush outdoor sama. Ada tempat laptop. Begini. Tapi ini nggak dua muka jadi nggak ada serating bawah. Tapi tetap ada talinya ya. Tali bawah. Nah, ini ada tempat untuk kapak. Tapi ini nggak ada tempat air. Jadi dia cuma ada webbing untuk naruh mungkin edisi pouch. Cuma kita harus beli lagi edisinya nggak jadi satu. Yang saya tahu harganya sekitar 700 ke atas. Tapi kalau salah maafin. Setahu saya gitu. Karena mungkin authentic homemade dan ini kan dia lebih ngejual ke kulitnya. terus ini jahitan ininya juga bagus nih bordir-bordir. Sedangkan kalau Aftek kan jahit biasa kalau dia pakai bordir. Lebih kokoh jahitannya lebih kenceng rapih juga. itu bordir. Kalau ini kan nggak jahit biasa. Dia itu bordir. Cuma simple kalau untuk konsepnya mungkin kalau untuk konsep ini dua-duanya hampir sama. Bedanya ini ada tempat airnya ini nggak ada tapi untuk ketika dibuka dua-duanya konsepnya sama. Mungkin komponen dan harganya aja yang beda. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!